Pemisah program bagi-bagi sertifikat tanah oleh Presiden Jokowi dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Warga Desa Cimandala Bogor, Jawa Barat mengaku banyak mendapatkan manfaat dari program sertifikasi tanah gratis. Menurut warga, dengan adanya sertifikat tanah, masyarakat memiliki kekuatan hukum tetap. Selain itu, masyarakat juga dapat menggunakannya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi, yakni sebagai jaminan di bank untuk modal usaha mereka. Di Kabupaten Bogor, 15 ribu sertifikat telah dibagikan oleh Presiden Jokowi. Di Desa Cimandala sendiri, ada lebih dari seribu warga yang mendapatkan sertifikat tanah. Tanah yang mendapatkan sertifikat tidak boleh tanah sengketa dan harus memiliki dokumen-dokumen lengkap. Di Desa Cimandala itu ada 1.393 dan kebetulan simbolis kemarin yang ada di Sentul itu yang sudah jadi, yang dikeluarkan itu 393 yang sudah diterima, khususnya warga Desa Cimandala. Prosesnya alhamdulillah dengan adanya PTSL ini lebih mudah dibandingkan program-program yang lain. Yang pasti tanah itu tidak sengketa, itu aja yang pasti tidak sengketa. Selama itu tanah itu tidak bermasalah, insya Allah pasti didaftarkan dan pasti jadi. Awalnya mengumpulkan data-data tentang tanah ini ke RT masing-masing, sudah dikumpulkan dari RT baru diproses selanjutnya. Di proses selanjutnya terus mudah-mudahan dengan adanya program PTSL ini dapat membantu masyarakat.